Swing Test Tujuan dari tes ini adalah untuk mengetahui adanya subluxasi tibiotalar posterior. Pasien harus duduk dengan kaki di atas tepi bed. Pemeriksa berdiri di depan pasien dan meletakkan kedua tangan di atas punggung kaki pasien agar sejajar dengan lantai. Pemeriksa melakukan palpasi aspek anterior talus pasien dengan ibu jari. Tindakan yang dilakukan adalah fleksikan pelantar dan dorsofleksikan pergelangan kaki dan amati tingkat gerakannya terutama dengan dorsofleksi. Hasil dinyatakan positif apabila pada resistensi ke dorsofleksi menunjukkan subluxasi tibiotalar posterior.